Saudara kasus aktif COVID-19 di tanah air terus turun. Dengan 18.000 lebih kasus aktif COVID-19, Indonesia berada di peringkat 68 negara dengan kasus aktif terbanyak di dunia. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada minggu 17 Oktober 2021, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat ada 18.388 kasus aktif di Indonesia. Jumlah ini berkurang 358 kasus dibandingkan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 dengan jumlah kasus aktif mencapai 18.746 kasus. Jumlah kasus aktif tersebut tersebar di 34 provinsi. Angka kasus aktif didapat dengan cara mengurangi total kasus positif COVID-19 dengan angka kesembuhan dan kematian. Berdasarkan data dari worldometer.info, dengan jumlah kasus aktif COVID-19 mencapai 18.388 kasus, Indonesia berada di peringkat 68 kasus aktif terbanyak di dunia. Untuk Asia, Indonesia berada di peringkat ke-21. Tepat berada di bawah Afganistan dengan jumlah kasus aktif 21.487 kasus aktif. Sementara negara dengan kasus aktif COVID-19 terbanyak di Asia, ditempat di Turki dengan jumlah kasus aktif mencapai 496.888 kasus. Setelahnya ada India dengan 197.012 kasus aktif. Berikutnya ada Thailand dengan 107.790 kasus aktif. Dan Malaysia dengan 92.246 kasus. Kasus aktif merupakan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan baik di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Hingga 17 Oktober 2021, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 747 kasus. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 4.234.758 kasus. Kemudian, angka kesembuhan bertambah 1.086 kasus. Sedangkan kasus kematian akibat COVID-19 bertambah 19 orang. Untuk menekan kasus aktif dan laju penularan, masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, masyarakat juga diimbau. Untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, guna mempercepat terbentuknya kekebalan komunal. Tim Hutan Kompas Tim.